Halo guys kembali lagi di channel metronologi di video kali ini kita akan membahas mengenai modem highnet itu bekas highnet itu bagaimana gitu Apakah dibuang dibakar atau gimana gitu atau gimana solusinya karena kan highnet ini udah tutup ya di video kami yang ini kan ada highnet Indonesia berhenti beroperasi tutup goodbye highnet nagut buat teman-teman yang belum tahu highnet ini ini adalah salah satu provider ya provider internet GSM di Indonesia yang mirip-mirip seperti my orbit tapi kualitas jaringannya di bawah my orbit karena mereka hanya di 4G tidak ada 4G plus nah mungkin kena kena imbas dari orbit juga ya dengan harga paket orbit yang terjangkau lah itu mereka agak kesulitan memang nah disini kan mereka berhenti berlangganan 16 November dan mereka memberikan dengan Rifan untuk sisa kuota dapat melakukan pengembalian dana Rifan tapi yang di bisa di Rifan hanya sisa kuota kalau modem kan kita sistemnya beli lepas jadi memang tidak ada Rifan nya itu memang seperti itu Nah jadi gimana solusinya modem-modem highnet ini jadi modem-modem ini kan ada dua macamnya satu yang seperti ini seperti home modem home router yang warna putih satu lagi yang modem mivi seperti ini yang warna hitam nah model mivi hitam ini saya belum pernah beli yang saya pernah beli itu sampai tiga biji itu modem home router itu saya beli dua tahun yang lalu itu masih unlock tapi setelah itu setelah saya beli terakhir itu tiga bulan kemudian itu di-lock karena banyak yang beli modemnya tapi dia kasih dipasang kartu lain gitu jadi mereka ini tidak bisa jual pakai datanya kan hanya jual modem aja jadi mereka log di-lock lah modem highnet ini nah jadi kalau udah di-lock begini otomatis kita nggak bisa pakai kartu lain apet kartu indosa Telkomsel dan lain-lain Excel kita nggak bisa pasang hanya bisa pasang kartu highnet sementara highnetnya sudah tutup jadi gimana solusinya yang pertama solusi dari saya itu tunggu jasaan lognya muncul nah biasanya jasaan lognya akan muncul bermunculan itu setelah tahun depan mungkin ya di bulan tiga atau bulan dua itu pasti udah akan muncul jasa-jasa unlock dari modem highnet ini nanti teman-teman tunggu aja cek aja di sosial media seperti Facebook biasanya ada di Facebook atau di toko oran atau toko hijau nah nanti teman-teman cari jasaan lognya nah itu yang punya rating bagus jangan cari jasaan log yang abal-abal karena nanti kita kirim modemnya ke dia malah modemnya nggak balik gitu malah dia simpan modem kita gitu kan jadi kita kayak kasih modem ke dia Nah itu jadi teman-teman tunggu aja sabar menunggu sampai bulan dua atau bulan tiga yang pasti sebelum bulan puasa itu pasti udah banyak bermunculan jasa unlock modem highnet pasti nah yang kedua dijadikan apa modemnya itu buat teman-teman yang pakai modem ini ya modem home router itu kan bisa disetting sebagai access point sebagai sesuai jadi kita tinggal colok eh colokan kabelannya di belakang modem itu lalu di set sebagai access point nah itu bisa disetting jadi teman-teman bisa manfaatin modem highnet ini sebagai access point yang ketiga itu teman-teman bisa coba jual murah di toko online atau di sosial media Facebook biasanya ada yang menampung modem-modem seperti ini cuman memang harga belinya murah biasanya di bawah 100.000 biasa 50.000 lah karena mereka untuk uji coba juga mereka mencukup uji coba unlock nah itu kan nanti kalau ada error kan mereka rugi juga kalau modemnya itu waktu di unlock ada error jadi mereka untuk membuka jasaan lo ini memang butuh trial error yang cukup panjang gitu jadi dia butuh juga modem-modem seperti ini dia beli tapi dengan harga yang murah gitu ibarat kita jual loakan lah gitu jual 50.000 gitu yang keempat teman-teman itu bisa jadikan apa jadikan aja pajangan di kamar gitu Nah kalau teman-teman itu misalnya menanti mau buka jadi youtuber misalnya atau jadi sosial media influencer Nah itu taruh aja tuh di dekat kamar jadi sebagai pajangan lah di kamar dan jangan di kamar sebelumnya juga ada yang modem net one itu ya saya kami punya itu juga kami jadikan pajangan aja dan nama kelamaan kami buang gitu karena modem net one itu tidak bisa diapain malah yang net one ini net one nah modemnya net one ini malah nggak bisa diapain yang ini itu betul-betul nggak bisa disetting access point pun nggak bisa di unlock pun nggak bisa ya udah kita jadikan pajangan tiga bulan jatuh kita buang karena kita nggak bisa diapain juga akan gitu kalau dia bisa sebagai access point sih bagus juga karena modemnya kan cantik nih net one ini nah itu modem high net bisa teman-teman lakukan empat itu pertama tunggu jasa setting unlocknya muncul yang kedua setting sebagai access point aja yang ketiga coba jual murah di toko online atau sosial media yang keempat jadikan pajangan di kamar Oke demikian videonya kalau teman-teman lain ada masukan modem high net bekas high net ini mau dijadikan apa tulis kolom komentar sampai ketemu lagi di video lainnya Terima kasih guys